tadi itu keterangan dari dokter bahwa apa ya lambungnya dia itu agak sedikit mengecil tinggal masukin begini ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku Salih Sawangan hari ini aku tuh mau ke rumah sakit ditemani majikan laki-laki anaknya kakek setelah keluar dari ruangan tadi ya teman-teman ini kakek itu lagi diambil darah sama susternya terus dan aku ini nungguin kakek teman-teman nah ini kakek tuh seteng di kamar mandi disuruh ambil air kencingnya dia teman-teman aku Umi nungguin di depan pintu kamar mandi dan nungguin kakek keluar ini siasana rumah sakit taijung teman-teman tadi aku tuh udah selesai masak teman-teman buat kakek dan aku ini sekarang mau makan menyiapin buat aku dulu ya siang gini tuh enaknya aku pengen makan manisan mangga teman-teman ini aku bikin sendiri manisan mangganya seker banget kelihatannya siang makan manisan mangga ini aromanya masya Allah wangi banget harum sekali ada manis asemnya ini aromanya ini tuh sudah di fermentasi tiga atau sampai empat hari ini manisan mangga di Taiwan tuh sekarang lagi musim mangga ya ini tuh pas aku libur beli mangga itu teman-teman kalian inget kan pas hari minggu sekarang tuh hari kamis empat hari tiga hari yang lalu aku tuh bikin manisan mangga bikin manisan mangga ini sekarang aku mau makan mau cobain dulu aku ngapin kursi mari makan ya teman-teman aku tadi tuh habis pulang dari rumah sakit nganter kakek teman-teman nganter kakek kakek itu tiga bulan sekali ya tiga bulan sekali dia itu ambil darah teman-teman cosi ambil darah jadi aku tuh nganterin dia terus sama sekalian tadi tuh menantunya juga ngajakin apa diantar sama menantunya tadi tuh kakek itu ambil darah sambil itu apa periksa perut katanya itu lambungnya itu teman-teman karena kakek itu beberapa hari ini tuh dia gak nafsu makan teman-teman nafsu makannya itu terkurang katanya itu perutnya tuh gak terlalu enak gitu buat makan udah diajak anaknya makan di luar biar merasakan maksud biar merasakan apa ya cita rasa yang berbeda gitu gak setiap hari di rumah gitu kan tapi dia masih merasakan makanan itu belum ada yang lezat gitu loh teman-teman makanannya itu biasa saja menurut dia akhirnya beberapa hari itu kakek itu ngomongkan sama anaknya dan anaknya itu langsung ngajak kakek dia itu didaftarin dulu antri gitu kan terus setelah itu baru kemarin itu diajak teman-teman diajak ke rumah sakit apa dimintai itu apa cempauka teman-teman cempauka atau kartu akses akses kesehatan gitu teman-teman untuk daftar dulu gitu akhirnya besoknya hari ini itu dia itu tadi itu ambil darah terus ambil apa ambil BAB ambil kencing ambil kencing ambil BAB ambil darah gitu teman-teman itu semuanya itu dicek katanya ada apa gitu kan terus tadi juga di sininya itu kayak di itu teman kayak di USG gitu loh kayak di USG dilihat perutnya itu ada apanya gitu kenapa gitu tadi itu keterangan dari dokter bahwa apa ya lambungnya dia itu agak sedikit mengecil karena dia itu kurang minum air putih gitu teman-teman kayak gitu jadi lambungnya dia itu kecil mengecil karena kurang air minum nah tadi itu anaknya juga pesen sekarang itu dia kakek itu setiap hari itu di jatah minumnya itu harus 2 liter lebih setiap hari sekarang itu kan musim panas jadi kakek itu harus minumnya itu lebih banyak karena udah apa ya setiap keluar itu kan kakek setiap olahraga dia kan berkeringat gitu semakin banyak keringat gitu minumnya harus semakin banyak gitu teman-teman tadi itu keterangannya seperti itu pas waktu di rumah sakit pas penjelasannya itu seperti itu dari dokternya mari makan ya teman-teman ini manisan mangga seker banget pokoknya hmm bismillahirrohmanirrohim hmm hmm masya Allah hmm hmm seker hmm hmm panas-panas panas-panas di cahawan kayak gini makan tumpah tuh tumpah makan manisan mangga itu cocok banget teman-teman udara yang panas di cahawan itu maksudnya mau ada angin topan entah besok atau lusah maksudnya di berita itu cahawan ada itu apa taifong ini manganya yang dibuat itu belum matang ya teman-teman masih agak menguning kayak gitu jadinya itu manggel enak banget makan seger hmm masih ada rasa kris 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 ya jangan dengar ya maaf ya teman-teman kalau suaranya itu kadang kurang bagus gitu hmm hmm ini kuahnya ini aku pakai cuka taiwan hmm cuka taiwan ditambahin gula air gula putih teman-teman hmm seger ini aku bikin satu toples satu toples manisan buat persegian aku hmm aku sekarang itu mau ke kantor pos disuruh kakek suruh ngepri buku tabungannya kakek itu kalau udah nyuruh yaudah walaupun hujan tetep aja disuruh suruh gesek apa ngepri buku rekeningnya dia nah disini tuh ada toko jualan buah aku sudah sampai ya di tempat ini ngepri buku tabungan ini aku ada di kantor pos tinggal masukin begini ya nanti dia berjalan sendiri kita tungguin ini bagian luarnya teman-teman ini udah keluar sendiri gitu ya sekarang aku mau pulang udah selesai ya ini masih hujan disana ya itu kalau ke lampu merah itu itu lurus saja itu beberapa rumah itu ada toko indo teman-teman jadi tempat aku tuh kalau ke toko indo ke toko indo itu ya itu gak terlalu jauh sekitaran ya 10 menitan jalan kaki ini tuh disini tuh ada gedung bagus banget ini tuh buat kayak orang menikah gitu teman-teman aku dulu pernah masuk ya biacak sama kakek tapi aku gak bikin videonya karena kan ini tempatnya privasi ya disini tuh juga ada jualan minuman enak banget ya ada mangga terus dicampur dengan keju ini orang kaiwan tuh nanam cabai cabainya subur-subur banget ini pada merah-merah semuanya sama daun kemangi